Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Buat kalian yang menanya kenapa malam minggu gak dua video, mohon maaf karena mimin ada kerjaan tambahan yang gak bisa mimin tinggal. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay kuilah, gak usah lama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang datang di aula. Tak lama setelah itu, leluhur Xiaolong pun segera datang dengan beberapa tetua. Leluhur Xiaolong pun segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan sudah selesai berlatih. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya melihat para tetua yang hadir dan bertanya mengapa para tetua hadir di aula. Xiaolong pun segera berkata bahwa hari ini adalah hari pertemuan sesepu. Oleh karena itu tentu saja semua sesepu pasti akan ada di sini. Xiaolong pun seketika teringat sesuatu dan menyadari bahwa Xiaoyan pasti belum mengetahui hal ini. Sementara itu Xiaoyan pun segera mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Xiaolong. Tak lama setelah itu Xiaoli pun segera berbicara ketika ia membuka rapat. Ia berkata karena semuanya telah berada di sini, mari mulai rapatnya. Semuanya bisa melaporkan apa yang baru saja terjadi di bidang masing-masing. Menanggapi hal itu Xiaoyan adalah orang yang pertama untuk melapor. Selama periode ketika klan Xiao dikendalikan oleh pria berjubah hitam dari klan iblis jiwa, Xiaoyan adalah orang yang memimpin semua urusan dari klan Xiao. Ia pun segera berkata setelah krisis berlalu, semua yang ada di klan pada dasarnya telah pulih. Korban telah ditangani dengan baik dan subsidi telah didistribusikan dengan baik. Mendengar hal tersebut Xiaoli pun merasa puas sebelum akhirnya ia meminta maaf kepada tetua keempat. Xiaoli meminta maaf karena telah memberikan beban kepada Xiaotian sebagai tetua keempat. Sementara itu di sisi lain mendengar perkataan ini Xiaotian pun seketika merasa malu. Ia tentu menyadari bahwa karena satu pemikiran miliknya akhirnya menyebabkan malah petakah. Pada saat ini Xiaotian masih belum bisa melepaskan semua pemikiran ini sepenuhnya. Singkat cerita setelah itu para tetua pun telah menyampaikan semua laporannya masing-masing. Xiaoli pun segera berkata karena masalah keluarga semuanya sudah diselesaikan. Maka hal berikutnya adalah pernikahan Xiaoyan dengan Xiaoki. Begitu masalah pernikahan Xiaoyan ini disebutkan Xiaotian pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Xiaotian segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan memiliki persyaratan khusus untuk pernikahannya. Pada saat ini Xiaotian memiliki sikap yang sangat baik terhadap Xiaoyan dan jelas ini adalah sebagai bentuk permintaan maafnya. Selain itu Xiaotian berpikir bahwa Xiaoyan ini orang yang berpikiran terbuka dan tidak menaruh dendam kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan mendengar pertanyaan tersebut pun sedikit terdiam. Xiaoyan pun segera pulih dan berkata bahwa ia menginginkan pernikahan yang lebih sederhana. Jangan membuat pernikahan ini terlalu megah karena pada saat ini semua orang telah bekerja keras. Menanggapi perkataan tersebut Xiaolong pun segera berkata bagaimana ia bisa melakukan hal yang seperti itu. Xiaoki adalah cucu dari leluhur Xiaoli. Selain itu Xiaoki adalah orang terjenius begitu juga dengan Xiaoyan. Bagaimana mungkin bisa melakukan pernikahan yang biasa-biasa saja. Menanggapi hal tersebut semua tetua pun mendukung tetua Xiaolong dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tetua Xiaolong benar-benar. Menanggapi hal tersebut semua tetua pun berkata bahwa hal itu memang benar. Xiaoyan adalah sesepu dari klan Xiaolong pada saat ini. Bagaimana mungkin pernikahan Xiaoyan tidak meriah. Akhirnya Xiaoyan pun hanya bisa terdiam dan menggaruhkan kelapanya. Sementara itu para tetua masih tertawa melihat ekspresi dari Xiaoyan. Talam setelah itu Xiaoli pun segera bertanya bagaimana situasi dari kultifasi Xiaoyan kali ini. Apakah api ledakan bumi dan api suci kekacauan telah bergabung? Ketika semua orang mendengar hal ini mereka pun segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Mereka jelas menyadari status dari api surgawi, ledakan bumi, dan api suci kekacauan di klan Xiaoyan ini sangat tinggi. Sementara itu Xiaoyan mengangguk dan sedikit merentangkan telapak tangannya ke depan. Bersamaan dengan itu seberkas api coklat tua segera muncul di tangan Xiaoyan. Melihat nyala api di tangan Xiaoyan ini ekspresi Xiaoli pun sedikit terjekut. Di luar api gelap ini dua warna terus berubah dan aura yang sangat kuat segera meningkatkan tekanan di ruang ini. Bersamaan dengan itu dalam sekejap semua tetua pun seketika menjadi gempar. Semua orang yang hadir pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan perasaan heran. Tampaknya di dalam hati mereka, mereka bertanya-tanya berapa banyak kejutan yang ingin diberikan oleh anak ini. Hanya dalam waktu singkat api surgawi ini benar-benar telah didahap dan digabungkan. Sementara itu di sisi lain Xiaoli pun segera bertanya apakah Xiaoyan telah terluka. Xiaoyan pun menggelengkan telapanya dan berkata bahwa Xiaoyan menderita sedikit cedera selama malah api surgawi ini. Namun semuanya akan baik-baik saja setelah Xiaoyan beristirjahat sedikit. Mendengar pernyataan tersebut Xiaoli pun akhirnya menghala nafas lega. Xiaoli pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar memiliki kontribusi yang besar. Dengan semua kemampuan yang dimilikinya belum lagi bantuan dari krisis keluarga yang baru saja dialami oleh klan Xiao. Bahkan kaisar iblis juga memberi Xiaoki keterampilan bertarung tingkat menengah karena Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana kakek bisa menghadiahi Xiaoyan? Apakah Xiaoyan memerlukan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di sama seperti Xiaoki? Mendengar keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di semua tetua pun seketika tercengang. Bagi mereka keterampilan bertarung kelas di ini adalah mimpi yang tidak dapat dicapai dan sesuatu yang mereka impikan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berkata agar kakek jangan berbicara mengenai hadiah. Bukankah Xiaoyan sudah mendapatkan api surgawi dan sudah melahapnya? Menanggapi hal tersebut Xiaoli pun tiba-tiba menundukkan kelelapanya dan berumam bahwa keluarga Xiaoyan ini masih terlalu lemah. Di negara kekaisaran mereka mungkin masih menjadi karakter nomor satu tetapi di seluruh benua mereka benar-benar diperlakukan seperti semut. Jika tidak tetua tidak akan pergi keluar untuk bepergian dan mencari jalan menuju kemakmuran. Xiaoli pun segera mendesah sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata tampaknya kemakmuran keluarga mungkin akan terlalu lemah. Yang bergantung kepada Xiaoyan. Xiaoli pun dengan cepat menekan kesedihan di dalam hatinya dan lanjut berkata mari mereka berhenti berbicara tentang hal-hal sedih ini. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan bantuan apa yang telah Xiaoyan lakukan untuk keras iblis. Bahkan kaisar iblis telah memberikan Xiaoki hadiah yang begitu berharga. Mendengar pertanyaan dari Xiaoli para tetua juga pulih dari keterkejutan mengenai keterampilan bertarung tingkat di sebelumnya. Mereka segera menetap ke arah Xiaoyan dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya tanpa daya dengan senyum masam. Setelah memikirkannya Xiaoyan menyadari bahwa masalah pemakaman iblis bukanlah rahasia. Oleh karena itu Xiaoyan segera menjelaskan bahwa permasalahan ini bersumber dari pemakaman iblis di reruntuhan kuno. Xiaoyan pun secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi di pemakaman alam iblis. Tentu saja ada beberapa penyembunyian seperti darah ras iblis roh hantu termasuk kaisar iblis. Xiaoyan pun menceritakan kisah penggabungan api suci kekacauan dan memimpin Xiaoki hingga akhirnya bertemu dengan klan iblis darah. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, salah seorang tetua segera berkata bahwa klan iblis darah ini benar-benar pelit. Xiaoyan memberi mereka keuntungan besar dan membantu mereka naik ke taktak kaisar iblis. Mereka hanya memberi Xiaoki keterampilan bertarung dan tidak memberi manfaat apapun kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat berkata kaisar iblis tua membantu Xiaoyan naik ke dodi bintang 2 dan King Haoran membantu Xiaoyan naik ke dodi bintang 3. Bukankah hal ini cukup baik? Xiaoyan buru-buru membela King Haoran di depan para tetua. Xiaoyan memang telah menyembunyikan banyak hal tetapi Xiaoyan tidak ingin membiarkan King Haoran memiliki reputasi buruk. King Haoran telah banyak membantu Xiaoyan dan Xiaoyan akan selalu menyimpan rasa terima kasihnya kepada King Haoran di dalam hatinya. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan, Xiaolong pada saat ini benar-benar merasa ingin tahu. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan metode rahasia apa yang dimiliki ras iblis hingga memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos dengan cepat. Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Xiaoyan telah terjatuh pingsan pada saat itu dan tidak mengetahui apa-apa. Xiaoyan hanya merasakan gelombang energi yang mengalir ke dalam tubuhnya dan tidak menyadari hal apapun. Oleh karena itu Xiaoyan tidak mengetahui metode rahasia macam apa yang mereka gunakan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Xiaolong pun seketika merasa sedikit kecewa. Pada saat yang bersamaan terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dari pintu masuk aula. Sosok Xiaoki berlari dan berteriak ke arah kakeknya ketika ia memberitahu bahwa Xiaoyan telah pergi. Begitu Xiaoki memasuki aula, Xiaoki pun langsung melihat Xiaoyan yang duduk di kursi terakhir. Wajahnya seketika tiba-tiba memerah dan Xiaoki benar-benar dipenuhi rasa malu. Semua orang pun seketika tertawa terbahak-bahak terkecuali Xiaoyan dan Xiaoli. Rona merah di wajah Xiaoki pun menjadi semakin intens dan ia buru-buru berlari ke arah Xiaoli. Di sisi lain Xiaolong adalah orang yang paling suka menggoda Xiaoki selama ini. Ia pun segera meledek bahwa Xiaoki benar-benar mengkhawatirkan lelakinya sendiri pada saat ini. Xiaolong pun seketika tertawa terbahak-bahak membuat Xiaoki semakin malu. Sementara itu Xiaoyan merasa cukup terharu setelah mendengar perkataan dari Xiaolong. Perasaan diperhatikan oleh orang lain benar-benar begitu manis dan membahagiakan. Tampaknya pada saat ini celah di hati Xiaoyan telah dirobek oleh Xiaoki dan Xiaoyan telah diterima di dalam hati Xiaoki. Sementara itu Xiaoli segera menatap ke arah Xiaoki. Ia segera berkata bahwa Xiaoki datang tepat waktu. Hari ini adalah hari untuk mendiskusikan pernikahannya dengan Xiaoyan. Undangan untuk para pihak telah dikirim pada saat ini dan mereka harus melihat apakah Xiaoki ada hal lain untuk dilakukan. Xiaoki pada saat ini benar-benar merasa malu dan bagaimana mungkin ia bisa berkata-kata. Tak lama Xiaoki pun pulih dan berkata bahwa ia akan mengikuti semua yang telah diatur oleh kakek. Mendengar hal tersebut Xiaoli pun seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaotian. Xiaoli segera memerintahkan Xiaotian untuk mengikuti aturan lama yang berlaku. Xiaotian pun merasa sangat senang ketika ia mendengar bahwa permasalahan ini dipercayakan kepadanya. Ia pun segera berkata agar mereka jangan khawatir karena ini pasti akan menjadi acara yang meriah. Tak lama setelah itu Xiaoki pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan Xiaoki. Ia segera bertanya rencana apakah yang akan Xiaoyan dan Xiaoki lakukan di masa depan. Xiaoyan pun segera berkata jika tidak ada permasalahan maka Xiaoyan akan pergi menemukan klan Yao. Xiaoli pun teringat sesuatu dan berkata bahwa ia ingat Xiaoyan pernah mengatakan hal ini kepadanya. Saat pertama kali datang ke sini Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin membangkitkan seseorang bernama Xiaosuan. Mendengar nama Xiaosuan, Xiaoki pun berbicara tiba-tiba ketika ia menggumamkan nama Xiaosuan. Xiaoli pun seketika menoleh ke arah Xiaoki yang berada di samping dan bertanya apakah ada yang salah. Apakah Xiaoki mengetahui Xiaosuan ini? Pada saat ini ekspresi Xiaoki sedikit dipenuhi dengan kesedihan. Xiaoki pun segera berkata bahwa ia mengetahui nama ini. Xiaoki telah tumbuh bersama dengan Xiaosuan sejak ia masih kecil. Tetapi sayang sekali ia gagal menantang kesengsaraan Kaisardo dan terjatuh. Xiaoli pun memandang ke arah Xiaoki sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan tiba-tiba tertawa. Xiaoli berkata bahwa ia pernah mengatakan kepada Xiaoyan nama Xiaosuan ini sangat akrab. Ternyata ia pernah mendengar nama ini dari Xiaoki. Xiaoki tampaknya mereka pada saat ini berbicara tentang nama yang sama di alam yang berbeda. Hal ini tentu berbeda karena Xiaoyan pada saat ini mengacu pada seorang bernama Xiaoshuan yang berada di benua Doki. Xiaoyan pun terdiam sebelum akhirnya Xiaoli lanjut bertanya kepada Xiaoyan kapankah Xiaoyan berencana untuk pergi. Xiaoyan pun segera menjawab dengan jujur bahkan Xiaoyan tidak tahu arah mana yang harus ia tuju. Xiaoli pun segera berkata agar Xiaoyan pergi ke daerah di Yuan. Itu adalah tempat paling makmur di seluruh benua ini. Tempat ini memiliki kota terbesar di daratan dengan adanya banyak orang kuat dan banyak informasi di sana. Dengan begitu Xiaoyan akan mudah menemukan anggota dari klan Yao. Namun bahaya juga sangat besar di sana dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang tiga Dodi. Xiaoyan pun sangat terkejut setelah mendengar perkataan dari Xiaoli. Xiaoyan pun berpikir di dalam hatinya sejenak sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi setelah pernikahan. Qi Er tidak akan pergi dengan Xiaoyan dan ia akan merawat kakek di rumah. Luka-luka kakek pada saat ini benar-benar membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Di sisi lain mendengar sebutan untuk namanya berubah. Xiaoyan pun seketika memerah ketika ia menatap ke arah Xiaoyan dengan malu-malu. Akhirnya setelah selesai memutuskan berbagai hal mereka pun berbincang-bincang sebelum akhirnya bubar. Singkat cerita beberapa hari kemudian hari pernikahan Xiaoyan dan Xiaoki secara alami tiba. Seluruh klan Xiao menggantung lentera merah dan mereka berseri-seri dengan gembira. Suasana bahagia dan meriah menyelimuti wajah semua orang. Sementara itu di sisi lain di dalam pagoda Zhan Lao segera berkata kepada Long Yi mengenai hal ini. Zhan Lao segera berkata kepada Long Yi bahwa ini adalah hari gembira besar Xiaoyan. Mengapa Long Yi tidak keluar untuk memberikan selamat kepada Xiaoyan? Pada saat ini Zhan Lao menatap ke arah Long Yi yang telah pulih sepenuhnya. Long Yi pun terdiam setelah ia mendengar perkataan dari Zhan Lao. Tak lama Long Yi pun menanyakan pertanyaan yang sama kepada Zhan Lao. Zhan Lao pun hanya bisa menggelengkan kelapanya setelah mendengar pertanyaan dari Long Yi. Sementara itu Long Yi tidak berbicara lagi dan ia sedikit terkejut sebelum akhirnya ia berubah menjadi kilatan cahaya. Cahaya keemasan pun tiba-tiba melintas di samping Xiaoyan dan sosok manusia ilusi itu perlahan mengeras. Ketika Long Yi muncul Xiaoyan pun terjekut namun beruntung tidak ada orang di sekitar sini. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa Long Yi keluar pada saat ini. Apakah Long Yi pada saat ini benar-benar telah pulih? Long Yi pun mendecahkan bibirnya dan berbisik bahwa Zhan Lao memintanya untuk keluar. Ia mengatakan bahwa Xiaoyan akan menikah oleh karena itu ia akan memiliki ibu angkat pada saat ini. Dengan begitu maka ia akan memberikan selamat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum tak berdaya mendengar perkataan dari Long Yi. Sementara itu Long Yi melihat sekeliling sebelum akhirnya matanya tertuju kepada suatu tempat. Tempat itu adalah tempat pengumpulan hadiah yang dijaga oleh Xiaoyan. Long Yi pun segera menuju ke arah tempat tersebut. Long Yi berjalan mendekat dan Xiaoyan tentu saja tidak mengenalinya. Tetapi ia juga segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Tak lama setelah itu Long Yi pun segera mengeluarkan cahaya kemasan dari tangannya. Dan sisik naga dengan tekstur logam mengkilap segera muncul di tangan Long Yi. Long Yi pun segera menyerahkan sisik naga ini kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ini adalah hadiahnya. Baru saja Xiaoyan akan berbicara tiba-tiba Xiaoyan bergegas menarik Long Yi untuk pergi. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengungkapkan identitas dari Long Yi. Sementara itu Xiaoyan yang memegang sisik naga di tangannya pada saat ini terbingung-bingung untuk waktu yang lama. Ia pun segera pulih dan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah sisik naga. Sisik naga adalah bahan pelengkap yang sangat baik untuk membuat baju besi dalam bermutu tinggi. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut melihat hal ini? Singkat cerita pada saat ini semua tamu pun telah berdatangan satu demi satu. Yang pertama tiba adalah anggota dari klan Iblis Ilusi. Setelah itu banyak klan lain segera berdatangan begitu juga dengan Kaisar Ming. Kaisar Ming pada saat ini datang bersama dengan tetua dari lembah Tian Ming. Xiaoyan pun bergegas menyambutnya menangkupkan tangannya dan menyapa dengan antusias. Pada saat ini Kaisar Ming menepuk bau Xiaoyan dan tertawa keras. Jelas pada saat ini ia sudah tahu tentang kemajuan Xiaoyan menjadi Dodi Bintang 3. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang sebelum akhirnya di kejauhan beberapa sosok yang dipenuhi bau darah segera muncul. Atmosfer di langit pun langsung membekul dan melihat sosok-sosok ini Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari sekte Iblis Imo. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak menyangka bahwa orang-orang dari sekte Iblis ini benar-benar akan datang. Namun Xiaoyan segera berpikir bahwa ini adalah hari bahagia bagi dirinya. Oleh karena itu Xiaoyan menenangkan diri dan menghilangkan dendam untuk saat ini. Senyum pun segera kembali ke wajah Xiaoyan dan ia segera menyapa mereka dengan menangkupkan tangan. Sementara itu anggota Iblis Imo juga jelas memiliki banyak ketakutan terhadap Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu mereka dengan sangat santai bertukar beberapa kata sebelum akhirnya masuk. Tak lama setelah itu pasukan dari King Haoran pun segera muncul di atas langit. Kemunculan King Haoran yang tiba-tiba segera menimbulkan sensasi di seluruh klan Xiaoyan. Semua orang keluar dengan ekspresi heran mengagumi sikap dari Kaisar Iblis yang jarang terlihat di waktu normal. King Haoran pun segera berteriak memanggil Xiaoyan dengan sebutan adik laki-laki. Xiaoyan pun segera menoleh dan segera memanggil King Haoran dengan sebutan kakak laki-laki. Hal ini pun seketika mengejutkan setiap tamu yang hadir. Mereka mulai berspekulasi tentang hubungan di antara keduanya dan pandangan mereka terhadap Xiaoyan mulai berubah. Akhirnya Xiaoyan dan King Haoran pun segera berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiaoli dan Xiaolong juga bergegas keluar. Mereka semua berbincang-bincang di tengah kegembiraan di pernikahan Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoki yang merupakan pengantin wanita pun segera tiba. Singkat cerita acara-upacara pernikahan Xiaoyan pun berjalan dengan lancar dan meriah. Acara pernikahan ini berlanjut hingga pada malam hari. Semua orang berpesta minum-minum sementara Xiaoki menunggu kedatangan Xiaoyan di dalam kamar pengantin. Sementara itu Xiaoyan mengusir teman-teman yang masih minum-minum sebelum akhirnya Xiaoyan segera masuk ke kamar pengantin. Xiaoyan pun berjalan mendekat hingga akhirnya duduk di samping Xiaoyan. Tidak satu pun di antara mereka berbicara dan keduanya tampak sedikit malu-malu. Jari-jari Xiaoki berputar dan terjerat satu sama lain dengan gelisah. Keduanya terdiam cukup lama lo memencatur loh. Keduanya terdiam cukup lama dan akhirnya Xiaoyan mau tidak mau mulai berbicara. Xiaoyan segera berkata kenapa Xiaoyan masih linglung. Kenapa Xiaoyan tidak mau mulainya? Xiaoyan pun akhirnya tiba-tiba memeluk pinggang Xiaoki sebelum akhirnya jatuh tersungkur di tempat tidur. Xiaoyan pun segera membalik lapak tangannya dan lampu seketika padam dan keduanya saling terkait dan terjalin erat. Singkat cerita dalam sekejap mata sudah sebulan telah berlalu. Xiaoyan yang sedang melingkarkan tangannya di pinggang Xiaoki segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka sudah menikah selama satu bulan. Xiaoyan merasa sudah waktunya baginya untuk pergi ke daerah Diyuan. Xiaoki pun memandang ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan lemah lembut. Xiaoki berkata maka Xiaoyan harus menjaga dirinya dengan baik. Negara bagian Diyuan ini tidak kalah sengit dari Dizou. Oleh karena itu segeralah kembali. Mendengarkan kata-kata Xiaoki ini Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan perkataan dari Sun'er. Ketika Xiaoyan meninggalkan benua Doki pada saat itu Sun'er mengatakan hal yang sama kepadanya. Hati Xiaoyan pun berdebar untuk sementara waktu ketika ia memikirkan hal ini. Ketika Xiaoyan sadar kembali Xiaoyan pun tersenyum dan membelai ke lapas Xiaoki. Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang lembut jangan khawatir karena Xiaoyan akan kembali secepat mungkin. Setelah itu Xiaoyan pun melepaskan tangannya dan berkata bahwa ia akan memberitahu kakek dan yang lainnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera pergi bersama Xiaoki untuk menemui Xiaoli. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai di aula dan bertemu Xiaoli. Xiaoyan segera berkata bahwa ia sudah siap untuk pergi ke daerah Diyuan. Mendengar hal ini Xiaoli pun menatap ke arah Xiaoki yang berada di samping Xiaoyan. Ia segera mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menghela nafas dan tersenyum. Xiaoli pun segera berkata sekarang Xiaoyan sudah mengambil keputusan maka silahkan untuk pergi. Di zoo ini tidak akan bisa meningkatkan kekuatan Xiaoyan lagi oleh karena itu lebih baik Xiaoyan keluar dan berkeliaran. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya sekelopok tetua bersama dengan Xiaoki segera mengirim kepergian Xiaoyan. Setelah sampai di pintu Xiaoli pun segera memegang sebuah cincin di tangannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoli pun segera berkata bahwa ini ada 100 ribu koin emas dan bawalah pergi bersama Xiaoyan. Di sisi lain Xiaolong juga berjalan maju dan menepuk pundak Xiaoyan. Ia menyerahkan beberapa gulungan resep pemurnian kepada Xiaoyan. Xiaolong pun segera berkata agar Xiaoyan berhati-hati saat Xiaoyan keluar. Sementara itu Xiaoli segera memohonkan terima kasih kepada kaisar iblis. Pada hari pernikahan Xiaoyan, kaisar iblis telah memberikan klan Xiaolong cukup banyak wajah. Selain itu kaisar iblis juga mengirimi mereka banyak barang yang dibutuhkan. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan pergi ke tempat kaisar iblis terlebih dahulu. Ia juga ingin bertanya kepada saudara King tentang situasi di Yuan. Setelah sedikit berbincang-bincang akhirnya Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan semuanya. Singkat cerita setelah perjalanan panjang Xiaoyan pun sampai di puncak gunung di persimpangan pegunungan Tianmu. Xiaoyan pun memindai sekelilingnya dan matanya akhirnya tertuju pada halaman di kejauhan. Xiaoyan pun bergerak dan terbang menuju ke halaman tersebut. Xiaoyan melangkah dengan ringan dan berjalan perlahan sebelum akhirnya sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. King Haoran menyambut Xiaoyan dengan wajah bahagia dan berkata rupanya ini adalah saudara Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan segera menyapa King Haoran. King Haoran pun tersenyum setelah melihat Xiaoyan sebelum akhirnya mereka segera berbincang-bincang. King Haoran pun segera mengajak Xiaoyan untuk masuk dan duduk terlebih dahulu. Di tengah perjalanan Xiaoyan berkata bahwa ia akan pergi ke daerah di Yuan dan ia melakukan perjalanan khusus untuk berterima kasih kepada King Haoran. Para tetua menitipkan terima kasih kepada King Haoran karena telah memberikan beberapa benda penting kepada klan Xiaoyan. King Haoran pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu adalah masalah yang sepele. Oleh karena itu tidak perlu terlalu berlebihan kepada King Haoran. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah aula sebelum akhirnya duduk dan berbincang-bincang. King Haoran pun segera bertanya mengapa saudara Xiaoyan pergi ke negara bagian di Yuan. Klan iblis darah berada di tepi negara bagian di Yuan oleh karena itu King Haoran secara alami akrab dengan negara bagian di Yuan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menjawab bahwa ia ingin mencari keluarga klan Yao. Apakah saudara King tahu bagaimana menemukan keluarga Yao? King Haoran pun sedikit bingung sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan mencari klan Yao. Apakah Xiaoyan ingin belajar cara memurnikan obat? King Haoran memiliki banyak ahli dalam memurnikan obat dan kemampuannya tidak lebih buruk daripada tetua klan Yao. Jika hanya ingin memurnikan obat mengapa Xiaoyan harus pergi menuju ke klan Yao? Xiaoyan pun menyadari bahwa kekuatan spiritual dari klan iblis adalah yang terkuat di antara tiga ras. Secara alami tingkatan alkemis iblis benar-benar tidak akan lemah. Bahkan dapat dikatakan seorang alkemis teratas didatatan pada saat ini didinominasi oleh klan iblis. Xiaoyan pun akhirnya segera menjelaskan bahwa semua ini bukan karena Xiaoyan ingin belajar memurnikan obat. Xiaoyan mendengar bahwa klan Yao memiliki cara untuk menghidupkan kembali orang dengan hanya sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Salah satu leluhur Xiaoyan di benua Doki pernah membantu Xiaoyan meningkat ke Dodi dan menyebabkan jiwanya menghilang. Xiaoyan selalu memikirkan hal tersebut dengan rasa bersalah oleh karena itu Xiaoyan berharap untuk menghidupkannya kembali. King Haoran pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. King Haoran tidak bisa menahan cemberut dan berpikir memang klan obat ini dianggap sebagai kekuatan yang paling rumit. Ia pun segera menganggukkan kelapanya dan berkata memang benar hanya klan Yao yang memiliki metode ini. Ia juga pernah mendengar dikatakan bahwa harta misterius dari klan Yao ini memiliki efek khusus. Tidak akan sulit menemukan klan Yao dan Xiaoyan dapat mencarinya di kota Juxi. Tetapi mungkin sulit untuk mendapatkan benda tersebut. Dikatakan bahwa banyak orang telah mencari benda ini tetapi mereka semua kembali dengan tangan hampa. Mendengar nama kota Juxi untuk pertama kalinya Xiaoyan pun mau tidak mau bertanya tentang kota tersebut. King Haoran pun segera menjelaskan bahwa kota Juxi adalah sebuah kota di kekaisaran Yuanzhou. Semua kekuatan yang berada di daratan memiliki organisasi di sana. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun meminta King Haoran untuk menjelaskannya secara rinci. King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa ia memang harus benar-benar memberitahu Xiaoyan. Jika tidak dengan kekuatan Xiaoyan saat ini ia benar-benar sangat khawatir Xiaoyan pergi ke kota Juxi. Ia pun segera memerintahkan seseorang untuk mengambil peta daerah Yuanzhou. Selagi menunggu Xiaoyan pun melihat sekeliling dan bertanya dengan santai mengapa Xiaoyan tidak melihat nona King Mu'er. King Haoran pun menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tersenyum kejut dan menggelengkan kelapanya. King Haoran segera berkata untuk jangan membicarakannya. Sejak Xiaoyan menikah hidung dan wajahnya tidak lagi sama setiap harinya. Semenjak saat itu sikap dan tingkah lakunya benar-benar tidak dapat dijelaskan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sangat malu karena ia secara alami mengerti apa yang dikatakan oleh King Haoran. Hal ini menyeratkan sesuatu pada dirinya. Aing Teha Fucukboi Beruntung pada saat ini peta yang mereka minta pun segera tiba dan Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraannya. King Haoran pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia akan memberitahu Xiaoyan tentang distribusi kekuasaan di sini. Ia pun segera meletakkan peta di depan Xiaoyan dan mulai menandai peta secara mendetail. King Haoran pun segera menunjuk satu titik dan segera memberitahu detail mengenai daerah tersebut. Setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang negara bagian Yuanzhou dan kota Juxi. Meskipun negara bagian Yuanzhou ini bukan negara daratan terbesar di benua Dodi. Namun itu adalah negara dengan orijin kita kuat di seluruh benua. Bahkan negara bagian ini memiliki kota terbesar di seluruh benua yang bernama kota Juxi. Ukuran kota Juxi ini jauh di luar imajinasi dari orang dinasa. Kota Juxi berbentuk cincin dan di tengah cincin itu ada hutan Juxi yang sangat besar. Luasnya beberapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan seluruh Dizou. Hutan besar Juxi adalah tempat di mana semua yang kuat di benua Dodi berlatih dan berburu harta karun. Itu diselemuti penghalang cahaya besar dan dibuka setiap 3000 tahun sekali. Ketika waktunya tiba hari pembukaan tersebut disebut dengan festival Juxi. Selain itu di hutan Juxi ini ada semua jenis monster aneh yang tidak bisa dilihat di luar. Ada juga bunga dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga semua jenis harta langka yang tidak tertandingi dengan fungsi berbeda dan bahkan tiga hal ajaib. Hutan raksasa ini juga dipenuhi dengan banyak bahaya karena adanya monster di dalamnya. Dari mulai yang terendah hingga monster bintang 5 dan mereka muncul secara berkelompok. Selain itu yang terkuat di antara mereka bahkan memiliki kekuatan Dodi bintang 7. Terlebih lagi pembunuhan antar manusia bahkan lebih mengerikan daripada ancaman para monster. Namun untuk memasuki hutan besar Juxi dan berburu harta karun kekuatan saja tidak cukup. Keberuntungan manusia super yang menentang surga juga benar-benar diperlukan. Sementara itu di antara cincin dalam dan luar adalah kota. Kota ini dibagi menjadi 6 distrik menurut kekuatannya masing-masing. Selain itu jarak di antara distrik ini sangat jauh dan hanya dapat dicapai dengan teleportasi melalui lubang cacing. Lubang cacing di kota Juxi ini adalah lubang cacing tercanggih di benua Dodi. Kecepatan transmisinya benar-benar sangat cepat dan dikatakan 100 kali lebih cepat daripada lubang cacing binasanya. Namun meskipun begitu tentu saja hal itu juga akan menghabiskan energi sangat banyak. Kota Juxi ini bukan hanya kota terbesar tetapi juga kota paling makmur. Ada segala macam fasilitas dan layanan di kota dan semua kekuatan besar berkumpul di sini. Pinggiran kota berbentuk cincin ini dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan ini terdiri dari pegunungan Binan, pegunungan Yunsen, dan pegunungan Dimai. Ketiga gunung ini masing-masing ditempati oleh ras manusia, ras monter, dan ras iblis. Selain itu di kota Juxi ini semua kekuatan benar-benar bercampur menjadi satu. Selain itu jumlah mereka juga tak terhitung namun meskipun begitu di antara mereka masih ada 6 kekuatan besar yang lebih menonjol. Peringkat pertama, kedua, dan ketiga adalah ras manusia, ras iblis, dan ras monter. Ketiga kekuatan dasar ini menutupi seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan di seluruh benua terdiri dari tiga kekuatan utama ini. Setelah itu yang keempat ada Pil Peles dan kekuatan ini diketahui semua orang di daratan. Mereka mengumpulkan sebagian besar alkemis top yang berada di benua Dodi. Karena status khusus dan pengaruh dari alkemis, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari apa yang terlihat di permukaan. Karena keunggulan klan iblis dalam kekuatan spiritual dan keunggulan ras manusia dalam api surgawi. Hampir semua alkemis teratas di benua Dodi ini berasal dari ras iblis dan ras manusia. Sementara itu di urutan kelima ada aliansi bisnis dan seperti namanya ini adalah aliansi bisnis. Aliansi bisnis ini tidak bisa diremehkan karena memiliki banyak talenta terkecuali masalah pil. Aliansi bisnis ini hampir menguasai peredaran barang dan perdagangan sumber daya di seluruh benua. Selain itu terdapat cabang aliansi bisnis di hampir setiap sudut di daratan. Setelah itu di urutan ke enam ada aliansi bayangan dan aliansi ini benar-benar sangat khusus. Aliansi bayangan ini berspesialisasi dalam memata-matai berita dan menerima pekerjaan untuk kegiatan pembunuhan. Berita tentang mereka telah menyebar ke seluruh penjuru dan efisiensi kerja mereka benar-benar sangat tinggi. Hampir tidak ada berita yang tidak bisa ditemukan terkecuali berita tentang tiga hal aneh. Selain itu tingkat keberhasilan pembunuhan mereka juga benar-benar sangat tinggi. Sampai saat ini mereka bahkan belum pernah menerima kegagalan dalam misinya. Aliansi bayangan ini benar-benar sangat misterius dan tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Aliansi bayangan ini membutuhkan uang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu selama seseorang membayar maka ia akan dapat melakukan transaksi apapun dengan aliansi bayangan. King Haoran pun akhirnya selesai memberitahu Xiaoyan mengenai semua informasi setelah sekitar satu jam. Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan King Haoran yang menjelaskan masalah daerah kepada Xiaoyan. King Mu'er yang baru saja datang di luar aula segera menyadari bahwa kakaknya sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Ia pun segera memanggil salah seorang tetua yang berada di sana yang bernama Ying Lau. Tetua tersebut pun segera mendekat dan King Mu'er segera bertanya kepada Ying Lau dengan siapakah kakaknya berbicara. Tetua tersebut pun segera berkata bahwa kaisar sedang berbicara dengan Xiaoyan. King Mu'er pun mengerutkan keningnya dan bertanya kapan pembohong kecil ini datang. Untuk apa ia datang kembali kali ini? Tetua tersebut pun merasa sedikit aneh dan berkata Xiaoyan tidak lama datang setelah dirinya ke sini. Namun pada saat ini ia tidak tahu untuk apa Xiaoyan datang. Tetua hanya memintanya untuk mengambil petan negara bagian Yuanzhou dan kota Juxi. Mendengar hal tersebut King Mu'er pun segera bertanya dengan siapakah Xiaoyan datang kali ini. Tetua itu pun segera menjawab bahwa Xiaoyan datang sendirian. King Mu'er pun bertanya-tanya mengapa Xiaoyan datang seorang diri dan apakah Xiaoyan akan pergi ke kota Juxi. Setelah berpikir sejenak sudut mulutnya berkedut dan ia segera tersenyum jahat. Ia pun segera bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia sepertinya mengerti. Setelah itu ia pun segera berbalik berlari keluar dari halaman. Sementara itu kembali ke King Haoran dan Xiaoyan yang masih berbincang-bincang. King Haoran pun segera berkata ada banyak monster di sepanjang jalan dengan kekuatan dodi bintang tiga. Ia khawatir Xiaoyan akan menemukan banyak kesulitan dan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pergi ke kota Juxi. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan beristri jahat terlebih dahulu dan mencari burung terbang dari kota ajaib untuk pergi ke sana besok. Xiaoyan pun berpikir bahwa orang-orang di sana memang terbiasa untuk bepergian menggunakan burung. Xiaoyan pun merenung sejenak dan berpikir memang dengan kekuatannya saat ini Xiaoyan mungkin bisa bergerak bebas di Dizou. Tetapi pada saat ini dengan kekuatannya Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati di luar. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan setuju hingga akhirnya King Haoran pun segera tertawa terbahak-bahak. Setelah itu King Haoran pun segera berkata bahwa dalam beberapa hari ia juga akan pergi ke daerah kota Juxi. Ia akan mengunjungi acara yang bernama Green Palace of Vil. Oleh karena itu pada saatnya tiba maka mereka akan bisa berkumpul lagi di sana. Mendengar festival istana pil mata Xiaoyan pun seketika menyipit. Festival istana pil ini pasti dipenuhi dengan orang-orang yang sangat kuat. Dengan keterampilan alkemis Xiaoyan saat ini sepertinya Xiaoyan tidak akan memenuhi syarat untuk ikut. Sementara itu di sisi lain King Haoran yang melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah menjadi serius pun seketika mulai berbicara. Ia segera bertanya apakah ada yang salah dengan saudara Xiaoyan. Apakah saudara Xiaoyan juga telah mencoba untuk memurnikan pil? Apakah proses pemurniannya telah berhasil? Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa pemurniannya telah berjalan dengan sukses. Tetapi Xiaoyan belum mempraktikannya lagi semenjak saat itu. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berani mengatakan apakah ia layak disebut sebagai seorang alkemis tahap pertama. Mendengar perkataan dari Xiaoyan mata King Haoran pun tiba-tiba berkobar. Ia pun segera tertawa dan lanjut berbicara jika Xiaoyan sukses sekali dalam satu kali percobaan. Maka Xiaoyan adalah orang yang sangat berbakat dalam pemurnian obat. Xiaoyan merasa sedikit malu dengan senyum hangat dari King Haoran. Sementara itu King Haoran pun lanjut berkata bahwa masih ada banyak waktu sebelum pertemuan akbar istana alkemis ini diadakan. Selain itu ada banyak bahan obat yang bisa dibeli di kota Jutsi. Oleh karena itu Xiaoyan bisa meluangkan waktu untuk memurnikan pil obat. King Haoran yakin bahwa kekuatan Xiaoyan akan segera meningkat dengan pesat setelah beberapa kali berlatih. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka bisa melihat hal itu di masa depan. Akhirnya setelah mengobrol dengan King Haoran Xiaoyan pun segera kembali ke kamarnya setelah larut malam. Begitu ke kamar Xiaoyan pun segera duduk bersilah di tempat tidur dan segera mulai berkultivasi. Singkat cerita keesokan paginya setelah terbangun Xiaoyan pun segera keluar rumah dan melihat King Haoran. Xiaoyan pun segera bertanya bahwa ini masih terlalu pagi dan mengapa King Haoran sudah berada di sini. King Haoran pun segera berkata bahwa ia telah melupakan sesuatu. Ia segera mengeluarkan lembaran kulit dan berkata bahwa ini adalah peta. Ini diwariskan dari zaman kuno dan itu seharusnya peta yang menandai lokasi tiga benda aneh. Banyak orang yang meragukan tentang peta ini namun menurut feeling dari King Haoran bahwa peta ini adalah benar. Namun jika ditanya mengapa ia bisa percaya dan yakin ia juga tidak mengetahuinya. Karena Xiaoyan memiliki banyak keberuntungan mungkin benda ini akan benar-benar berguna bagi Xiaoyan. King Haoran pun segera menyerahkan peta kulit domba itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil peta kulit domba tersebut dan mencium dengan hidungnya. Mata Xiaoyan pun seketika terkejut dan ia berpikir bahwa itu mungkin peta tiga keajaiban. Sementara itu di sisi lain King Haoran pun segera tertawa setelah melihat ekspresi dari Xiaoyan. Akhirnya ia pun segera mengajak Xiaoyan pergi untuk menuju ke ibu kota iblis. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah toko dan bertemu dengan seorang gadis. Gadis tersebut segera bertanya apa yang dibutuhkan oleh kaisar. King Haoran pun segera meminta wanita tersebut untuk mencari burung terbang terbaik di sini. Gadis cantik itu pun segera memimpin mereka untuk memilih burung terbang. Setelah sampai wanita tersebut pun segera menunjukkan salah satu burung yang paling kecil. Ia berkata bahwa ini adalah burung yang paling tenang. Meskipun ukuran burung ini lebih kecil daripada yang lainnya namun kecepatannya merupakan yang paling cepat. Ada seorang tamu yang memesan burung ini tetapi karena kaisar pada saat ini membutuhkannya maka ia akan memberikannya kepada kaisar. King Haoran pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya mereka bersepakat dengan burung ini. Setelah itu ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia hanya bisa mengirim Xiaoyan sampai di sini. Oleh karena itu Xiaoyan harus berhati-hati dan menikmati perjalanannya. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Xiaoyan pun segera mengucapkan selama tinggal sebelum akhirnya berbalik dan menaiki burung terbang. Meskipun monster burung terbang ini paling kecil namun punggungnya masih besar dibandingkan dengan Xiaoyan. Di punggung burung di antara sayap dan leher burung duduk seorang pelatih hewan yang bertanggung jawab untuk mengemudi. Selain itu ada juga tempat tidur untuk beristri jahat yang dirancang sedemikian rupa. Akhirnya burung tersebut pun segera lepas landas dan Xiaoyan pun segera meninggalkan ibu kota iblis. Di dalam perjalanan Xiaoyan pun menghitung waktu perjalanan yang berkisar antara 7 hari. Xiaoyan pun segera duduk bersilah dan memeriksa semua barang yang berada di dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini Xiaoyan tidak mungkin menyerap inti sihir bintang 6 karena waktunya tidak akan cukup. Setelah merapikan barang-barang yang ada di dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan pun segera mengeluarkan kualianmu. Bersamaan dengan itu ada dua gulungan resep yang ia dapatkan dari kaisar iblis King Suwantian dan Xiaolong. Pada saat ini Xiaoyan merasa penasaran dengan ramuan yang dibuat oleh King Suwantian. Xiaoyan pun bertanya-tanya hal apakah yang akan mengejutkan Xiaoyan dari gulungan berisi resep yang telah dikumpulkan selama seumur hidup ini. Xiaoyan pun segera membuka gulungan tersebut dan membaca semua resep dari berbagai tingkatan. Setelah membaca Xiaoyan pun berpikir dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dan pengalamannya. Xiaoyan tidak mengetahui manakah pilih yang baik dan buruk untuknya. Namun resep ini berkisar di tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. Selain itu karena hal ini adalah milik dari kaisar iblis Suwantian yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Sepertinya hal ini tidak akan buruk. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang menelusuri resep-resep ini sebuah suara pun segera muncul di benak Xiaoyan. Sinar cahaya segera melayang keluar dari cincin Xiaoyan. Sosok Zhan Lao perlahan terbentuk di udara dengan matanya yang bersinar keemasan. Ia mengulurkan tangan dan merayu resep yang berada di tangan Xiaoyan. Ia membolak baliknya dengan cepat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Xiaoyan yang menatap Zhan Lao yang bersemangat segera bertanya ada apa dengan Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao sepertinya tidak mendengar perkataan Xiaoyan sama sekali. Matanya tidak pernah meninggalkan resep di tangannya dan ia membolak baliknya satu persatu dengan tangannya yang sedikit gemetar. Zhan Lao pun tidak dapat menahan diri untuk berbicara sendiri sambil membolak balikan halaman. Ia berkata bahwa resep-resep ini benar-benar bagus. Seperti yang diharapkan dari koleksi kaisar iblis semua ini adalah resep yang sangat bagus. Tak lama setelah itu tiba-tiba Zhan Lao pun berhenti membolak balikan halaman dengan ekspresi yang tertegun. Setelah terdiam untuk waktu yang lama ia pun segera bergumam pada dirinya sendiri ketika ia berkata bahwa ada pil seperti itu. Di sisi lain Xiaoyan yang melihat Zhan Lao kehilangan ketenangannya segera bertanya ramuan apa. Xiaoyan menyadari sesuatu hal yang membuat Zhan Lao terkejut tentu sesuatu hal yang sangat baik. Akhirnya Zhan Lao pun segera pulih dan segera menyerahkan kertas ini kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan keberuntungan Xiaoyan. Baru-baru ini Zhan Lao mengkhawatirkan tentang bagaimana meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan secepat mungkin. Tetapi sekarang Zhan Lao akhirnya memiliki sebuah petunjuk. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera membuka buku resep dan melihat apa yang dilihat Zhan Lao. Xiaoyan segera melihat resep menanam pil sum-sum yang digunakan untuk merendam tubuh. Ini memiliki efek mencuci tendon, memotong tulang, memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh. Namun meskipun begitu pil ini merupakan pil tingkat kelima. Namun setelah melihat ekspresi di wajah Zhan Lao saat melihat resep ini, terlihat bahwa pil sum-sum perbaikan ini tidaklah sederhana. Oleh karena itu tentu saja efeknya seharusnya akan bagus. Selain itu Xiaoyan pun segera melihat resep di tangannya kata demi kata. Pada saat ini Xiaoyan melihat tulisan setiap orang yang tahu akan mati kecuali kaisar ini. Tentu saja perkataan ini menunjukkan berapa pentingnya resep tersebut. Zhan Lao pun segera mengangguk dan berkata bahwa Blood Demon Suan Huang benar-benar sangat kejam sehingga ia membunuh semua orang yang tahu resepnya. Setelah itu Zhan Lao pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan memerintahkan agar Xiaoyan untuk meningkatkan kemampuan alkemisnya. Xiaoyan pun tersenyum canggung karena selama ini Xiaoyan baru memurnikan pil obat sebanyak satu kali. Tak lama setelah itu pagoda pun segera melayang keluar dan Zhan Lao segera terbang ke menara. Xiaoyan pun akhirnya segera mengikuti Zhan Lao untuk masuk ke menara. Setelah memasuki pagoda Xiaoyan pun melihat sekilas Long Yi yang sedang berlatih. Pada saat ini Long Yi telah pulih sepenuhnya dan ia telah berkultivasi di lapisan pemurnian Qi. Setelah itu Xiaoyan pun langsung pergi ke tempat latihan tingkat kedua. Xiaoyan pun memasuki ruang biru tua melihat sekeliling dan akhirnya berhenti di seberkas cahaya yang berada di tengah. Sinar cahaya itu adalah jalan menuju ke lapisan pemurnian obat di lantai ketiga. Xiaoyan pun segera melangkah ke sana dan pada akhirnya Xiaoyan berhasil menuju ke lantai ketiga. Aroma obat yang menyenangkan dan memabukkan segera masuk ke lubang hidung Xiaoyan ketika ia tiba. Sosok Zhan Lao pun segera muncul dan ia segera melihat ekspresi terkejut Xiaoyan. Zhan Lao pun segera berkata bahwa ada beberapa bahan obat tingkat rendah yang menumpuk di sudut itu. Xiaoyan dapat menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan alkemis. Mendengar perkataan Zhan Lao Xiaoyan pun kembali tersadar dan mengangguk sebelum akhirnya segera berjalan menuju ke sudut yang ditunjuk oleh Zhan Lao. Setelah itu Zhan Lao pun segera berkata dua hari kemudian maka Xiaoyan harus pergi ke lapisan seni bela diri untuk mempelajari keterampilan bertarung. Setelah Xiaoyan memurnikan obat Xiaoyan harus mempelajari keterampilan bertarung baru karena dengan kekuatan doli bintang tiga Xiaoyan saat ini. Jika Xiaoyan bertarung dengan seorang yang lebih kuat darinya maka tidak akan ada kemungkinan untuk menang. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok Zhan Lao pun seketika menghilang dalam sekejap. Xiaoyan yang pergi ke sudut pun akhirnya duduk bersilah. Xiaoyan melihat banyak tanaman dan buah aneh yang berada di sekitarnya. Segera setelah itu dengan lampayan telapak tangannya kualianmu pun segera muncul. Xiaoyan pun segera mengeluarkan resep yang diberikan oleh Xiaolong dan memandingkan bahan obat dan Xiaoyan memilih pil abadi yang telah berhasil disempurnakannya sekali. Singkat cerita setelah berhasil memurnikan pil abadi dan berhasil menghadapi pil lightning. Xiaoyan pun segera melihat pil abadi yang berada di tangannya. Kualitasnya pada saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera menyimpan pil tersebut dan tanpa beristri jahat Xiaoyan kembali melakukan proses pemurnian. Bagaimanapun teknik dari alkemis ini benar-benar harus disempurnakan satu demi satu. Seiring berjalannya waktu ritme di tangan Xiaoyan pun menjadi semakin cepat dan tingkat kegagalan menjadi semakin kecil. Dua hari kemudian sosok Xiaoyan pun muncul di lantai dua menara pelatihan. Hanya dalam waktu dua hari pada saat ini Xiaoyan mampu menyempurnakan pil abadi dengan terampil meskipun terkadang ada kegagalan. Namun keberhasilan Xiaoyan pada saat ini mencapai hampir 90%. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan sekarang berada di puncak level emperor atau kaisar. Dalam setelah itu sosok Zanlo pun segera muncul di samping Xiaoyan. Ia pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini semua sungguh sangat bagus. Xiaoyan bisa menguasai pemurnian ramuan tingkat kaisar dalam waktu sesingkat itu. Saat ini sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk mempelajari keterampilan bertarung yang baru. Zanlo pun segera menunjuk ke sinar cahaya berwarna merah. Ia berkata dengan kemampuan Xiaoyan saat ini maka Xiaoyan bisa mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan pun sedikit bersemangat dan bertanya-tanya level apakah yang akan dipelajari Xiaoyan. Xiaoyan pun berjalan dengan cepat menuju seberkas cahaya yang ditunjuk oleh Zanlo. Setelah sampai Xiaoyan pun segera melihat gulungan yang tergantung di dalamnya dan segera merentangkan tangannya mengambil gulungan tersebut. Gulungan tersebut pun segera berubah menjadi cairan yang berkilau dan segera menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun duduk bersila dan perlahan segera memejamkan matanya dan menenangkan diri untuk memperhatikan gambaran yang berada di benaknya. Setelah memperhatikan semua gerakan yang ada di sini, Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang bisa menyerang dan bertahan. Selain itu, kekuatan dari keterampilan ini sepertinya benar-benar sangat kuat. Keterampilan ini benar-benar layak disebut dengan keterampilan tingkat D. Singkat cerita, setelah dua hari Xiaoyan mempelajari teknik tersebut di dalam benaknya, Xiaoyan pun akhirnya membuka matanya. Xiaoyan diam-diam mengagumi keterampilan tingkat D. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang besar miliknya dan segera berlatih teknik tersebut. Setelah beberapa saat berlatih, Xiaoyan pun berhenti karena kelelahan. Konsumsi energi dari teknik ini pada saat ini benar-benar sangat buas. Xiaoyan pun segera memulihkan dirinya dan setelah pulih, Xiaoyan segera membalikan telapak tangannya. Sebuah gulungan segera muncul di telapak tangan Xiaoyan dan itu adalah seniroh darah. Pada saat ini Xiaoyan juga cukup penasaran dengan skill jiwa peringkat suci. Masih ada beberapa waktu sebelum Xiaoyan sampai ke kota Juxi dan sisa waktu ini akan digunakan untuk mempelajari seniroh darah ini. Akhirnya segera setelah Xiaoyan membuka seniroh darah ini, kekuatan aneh segera menembus langsung ke dalam pikiran Xiaoyan. Hal ini seketika menyebabkan pikiran Xiaoyan bergetar. Tiba-tiba seluruh pikiran Xiaoyan sekali lagi terbenam ke dalam keadaan yang aneh. Pada saat yang sama Xiaoyan pun menjalankan seniroh darah dan roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Hal ini seketika membuat Xiaoyan yang tidak siap mentalnya sama sekali menjadi panik. Roh hantu ini selalu tinggal di dalam tubuh Xiaoyan dengan tenang dan tidak pernah bergerak. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan secara alami benar-benar terkejut. Beruntung setelah beberapa saat situasinya pun kembali menjadi sunyi. Xiaoyan pun akhirnya tenggelam dalam penanaman seniroh darah ini dan butuh sekitar dua hari sebelum Xiaoyan perlahan keluar dari kultifasinya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan pada saat ini telah meningkat secara halus. Meskipun hanya sedikit namun Xiaoyan masih bisa meracakannya secara samar. Ketika memikirkan hal ini Xiaoyan pun tiba-tiba teringat gerakan aneh dari roh hantu yang berada di tubuhnya. Xiaoyan pun seketika menyadari selama Xiaoyan terus berlatih seniroh darah setiap hari. Akumulasi hal-hal kecil dari gerakan roh hantu ini akan menambah kekuatan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka dengan memiliki roh hantu kekuatan spiritual Xiaoyan akan meningkat dengan cepat. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao pun kembali terdengar di telinga Xiaoyan. Zhan Lao berkata seniroh darah ini akan sangat meningkatkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Oleh karena itu teruslah berlatih setiap hari. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa sekarang Xiaoyan hampir sampai di kota Juxi. Oleh karena itu Xiaoyan harus keluar dari menara. Setelah mengucapkan perkataan tersebut segera sosok Xiaoyan pun menghilang. Sosok Xiaoyan pun kembali muncul di atas punggung burung terbang dan ia segera melambaikan tangannya untuk menyimpan pagoda ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar dari luar pintu ketika berkata bahwa mereka sudah sampai di kota Juxi. Xiaoyan pun segera keluar dan melihat sebuah kota megah yang muncul di depan matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kota sebesar itu. Gedung-gedung tinggi menjulang ke langit dan membentang ke arah langit seolah tanpa akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.